Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih sebelum kita mendalami firman Tuhan, marilah kita berdoa. Eh Tuhan kami bersyukur karena dalam perjalanan hidup kami, kami melihat kasih bahkan keajaiban-Mu terjadi di jalan kami. Kuatkan kami untuk senantiasa berjalan bersamamu. Demi kerus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang menjadi nas untuk kita pada hari ini ialah dari Masmur 107 ayat 23-24 demikian tertulis. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Saudara-saudara Masmur 107 yang kalau kita baca semua adalah tentang Tuhan yang sungguh baik. Di ayat 1 dikatakan, Tuhan ialah ia yang baik dan bukan hanya ia yang baik saudara-saudara, tapi ia yang penuh kasih setia. Dalam bahasa Ibrani sebut chesed Yahweh, kasih Tuhan. Namun jenis kasihnya itu setia. Artinya apa? Tak henti, senantiasa, dan baru setiap hari. Tentang itulah inti Masmur 107. Dan kalau kita dalami dari ayat ke ayat, nanti ayat kita ayat 23, Maka kasih setianya yang diberikannya itu bukan diberikan dengan membayangkan kita diam, statis. Tapi justru kasihnya itu meminta respons kita, meminta keaktifan kita untuk menyambutnya, untuk menerimanya. Masmur ini saudara-saudara adalah masmur syukur. Dan orang yang bersyukur berarti orang yang mengalami, orang yang sudah mempersaksikan apa yang dia rasakan. Bahwa kasih setia Tuhan nyata dalam hidupnya, dalam upayanya, dalam aktivitasnya. Dan tentang itulah pesan kita pada hari. Kalau kita juga misalnya amati pada ayat keempat dari Masmur kita, Kita dikatakan orang-orang yang mengembara, merekalah yang menerima dengan jelas kais setia itu. Dan ayat kita ayat 23 tadi tentang orang-orang yang mengarungi laut, Yang berlayar dan melihat bandar-bandar, pelabuhan-pelabuhan, Dan dalam perjalanannya dia menemukan banyak keajaiban. Kalau kita dalami ayat 6 misalnya, untuk memperjelas pesan ayat 23-24, Di situ dikatakan bahwa ketika pemasmur mengalami kesesakan, Bisa juga ketika kita juga mengalami kesesakan saudara-saudara, Tuhan katanya melepaskan, melepaskan dari kesesakan. Dan kata melepaskan, yeshilem dalam bahasa Ibrani, Itu dari sudut bentuk kata, sering disebut bentuk hiphil, Artinya bentuk causatif. Maksudnya apa? Maksudnya, Tuhan melepaskan orang-orang yang sedang berupaya melepaskan. Jadi kalau orang itu diam, kalau orang itu tidak berlabuh, Kalau orang itu tidak berlayar, maka orang-orang tidak akan melihat keajaiban. Maka orang-orang tidak akan melihat berkat Tuhan. Itulah arti hiphil tadi. Dengan kata lain saudara-saudara, dalam setiap karya Tuhan melepaskan, memberkati. Selalu ada dua subjek kalau begitu. Subjek pertama, Tuhan yang memberkati. Tapi subjek kedua, kita yang berjuang untuk meraih, mendapatkan berkat itu. Dan tentang itulah makna Nats kita ayat 23-24. Kita mengarungi, dan dalam kita mengarungi sebagai subjek kedua, Tuhan memberkati sebagai subjek pertama. Tapi kalau kita berhenti mengarungi, kalau kita berhenti berlayar, kalau kita berhenti merantau, kalau kita berhenti mencari, maka Tuhan pun tidak memberikan berkatnya kepada yang berhenti. Tapi justru kepada yang ikut serta berjalan, berlayar, mengarungi pelabuhan. Dan dengan itu dia bisa menemukan keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan dalam pekerjaannya. Maka kalau begitu kita bisa katakan bahwa cara Tuhan mengasihi kita, tidak dengan membuat kita sebagai objek, tapi dengan membuat kita sebagai rekan kerjanya. Tidak dengan membuat kita seolah-olah robot yang tinggal diam saja, lalu menerima, tapi justru membuat kita ikut berlayar, ikut mencari agar kasih Tuhan menemani kita. Menunjukkan keajaiban-keajaiban dalam perjalanan hidup kita. Kita juga bisa lihat dalam cerita Yesus seterusnya yang berlayar. Dalam Matius 8 ayat 24 seterusnya dalam pelayaran kita dengar bahwa saat itu mengamuk angin ribu tapi Yesus tertidur. Ada dua hal yang terjadi di situ. Yang pertama ialah Yesus tertidur berarti apa? Bahwa apapun yang terjadi kita memang meyakini kasih Tuhan. Subjek pertama Tuhan mengasihi kita. Namun setelah dia terjaga, dia melihat orang-orang yang ketakutan, tapi Tuhan mengatakan jangan kamu takut. Lalu Yesus pun menghardik dan redalah angin ribu. Dengan kata lain setelah Yesus berserah, setelah Yesus yakin pada pembelian Tuhan, dia bekerja. Dan angin ribut pun redah. Itulah pesannya baik kita, setelah-setelah. Percayakan hidupmu. Tuhan memberkati. Kasihnya setia, tapi selain kasihnya setia, kasihnya juga meminta kita untuk ikut serta, berlayar, bekerja, agar kasihnya nyata dalam kita yang mengasihi, agar berkatnya nyata dalam kita yang mencari berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur, karena di jalan kami, Tuhan menemani perjalanan kami. Jangan jadikan kami anak-anakmu yang berhenti, tapi gerakkanlah kami, agar gerak kasih dan berkatmu nyata dihidupkan. Demikus kami berdoa. Amin. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab, Semua seru doaku, Tuhan sanggup melawan, Seluruh kehidupanku, Aku percaya, Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan, Memulihkanku, Aku percaya, Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan, Memulihkanku, Aku percaya, Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan, Memulihkanku, Kau turun tangan, Aku percaya, Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan, Mau berkatiku, Kau turun tangan, Memulihkanku, Kau turun tangan, Memberkatiku, Kau turun tangan, KKPS TV Kau turun tangan, 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 Kau turun tangan,